Beginilah kisah orang-orang yang rajin sholat tetapi dijebloskan ke dalam neraka. Seperti yang kita tahu, sholat adalah ibadah wajib yang kelak menjadi amal pertama dihisap pada hari kiamat. Tidak hanya sekedar kewajiban sholat, seorang muslim juga harus bisa mencegah dirinya dari segala perbuatan maksiat dan munkar. Karena apabila ia tidak bisa melakukannya, maka bisa mengakibatkan dirinya kelak dimasukkan ke dalam neraka. Ada beberapa golongan yang kelak di akhirat bisa dijebloskan ke dalam neraka meskipun rajin sholat. Orang-orang itu adalah sebagai berikut. 1. Orang yang mempercayai dukun Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya untuk mendatangi dan mempercayai dukun atau peramal. Karena, hal itu merupakan termasuk perkara syirik. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Nabi juga bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis Riwayat Tirmidzi Golongan yang kedua adalah para peminum komer. Minum arak atau mabuk-mabukan adalah larangan Islam. Karena, hal itu bisa menimbulkan madorot bagi tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum komer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat mengutuk komer, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan juga penerimanya. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah Golongan yang ketiga adalah orang yang suka berdusta. Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya, seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya, dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Golongan yang keempat, adalah mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Seorang Muslim yang beriman, bukan hanya sibuk dengan ibadahnya kepada Allah SWT. Tetapi, ia juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Allah SWT berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Golongan yang kelima, adalah orang yang tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyanyang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya. Merupakan termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah melarang keras hambanya untuk melakukan gibah. Rasulullah SAW bersabda, Berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk. Karena, prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ada sebuah kisah. Di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrod, Imam Al-Bukhari mencatat hadit Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan ahli ibadah yang terancam masuk neraka. Dari Abu Hurairah Rodiyahullah Wanhu, ia berkata, Dikatakan kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana atau seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tetapi ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW berkata, Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat berkata lagi, Fulana lainnya hanya mengerjakan sholat wajib, dan bersedekah dengan beberapa potong keju. Tetapi, ia tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah SAW bersabda, Dia adalah penghuni surga, Dari sini kita semua tahu, bahwa Allah itu atawab atau maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari asapnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun, manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu pewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Manusia bisa dibilang juga adalah tempatnya salah dan dosa. Namun, Allah maha pengampun. Karena itu, Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, dan jangan sering menghardik sesamanya. Karena, Rasulullah tahu, ruang maaf manusia itu terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadid di atas adalah sebuah contoh nyata. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya, amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, maka ibadahnya kekurangan makna. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua agar selalu bermuhasabah menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin. Wa'ullohu aklamu bisawa.